Kami dari DPC Soloraya Itu akan melakukan webinar nasional dengan tema Pengaruh kualitas teknisi pelayanan darah terhadap Mutu Produk Dan dengan pembicara yang Masya Allah Siapa? Siapa? Sepil dong Hai sahabat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo Jagungan penting bareng PMI Jangan lupa untuk selalu tonton video ini tanpa di-skip Karena view dari kalian sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Sip Kali ini narasumber saya adalah teman saya bekerja Teman saya bekerja di PMI Ada Mbak Melisa Ada Roviva apa Dewi? Terus ada mana aja Sayang Manggilnya sayang Oh iya Dewi Namanya bukan Dewi Ada Mbak Melisa Ada Dewi Hai Hai Yang lebih ikhlas Hai Kami ikhlas Oh ada ikhlasnya segitu Hai gitu doang Oke siap Kalau Mbak Melisa ini kan di bagian IMLTD ya Atau pengujian darah ya Terus Kalau Dewi ada di bagian komponen Berarti Anda Anda berdua ini adalah orang-orang yang Udah darah itu gak tau apa-apa Masih Mbak Uji Darah udah bersatu Baik-baik Masih Mbak Pisah Kami sebenarnya itu Ini Oknum-oknum Oh iya Anda oknum ya Darah gak tau apa-apa di uji Kami gak bisa Kami gak bisa lihat orang bahagia gitu Sukanya memisah-misahkan Kamu sukanya memisah-misahkan? Kalau kamu gak suka lihat orang yang biasa-biasa aja Harus kamu uji? Harus aku uji pokoknya Oh harus diuji Pokoknya kalau kamu belum diuji Oh kamu belum bisa keluar dari sini Oh gak bisa Kamu harus uji disini Dia sukanya ngarantina Ngarantina darah Oh ngarantina Sukanya nahan-nahan gitu ya Berarti ya Kamu jangan pergi kamu disini dulu Kalau misalnya dia belum kelar Apalagi sama yang dulu-dulu Gak bisa Gak bisa pokoknya Pokoknya harus diselesaikan Oh gitu Baru nanti abisnya bisa keluar dari Fase ini Luar biasa ya Pekerjaan ada ini luar biasa Sayang Tapi kalau ngobrol soal pengujian darah dan komponen Pasti kaitannya erat kan dengan teknisi pelayanan darah ya Iya Dulu kan Anda-Anda semua ini kuliahnya di Akbara ya kan Apa itu Akbara? Apa Akbara? Ayo Apa ya? Karena waktu dia dulu namanya masih Akademi Teknologi Bank Darah ya Karena sekarang sudah jadi Politeknik Jadi namanya sudah berganti jadi Politeknik Akbara Tak kasih info ini Apa? Ya itu infonya Iya 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 Kita diangkatannya berapa ya? Kalau misalnya ganti yang Politeknik Akbara? Angkatan ketiga ya Kamu angkatan keberapa? Mbak Mel angkatan berapa? Angkatan dua banget ya Karena angkatan satu ini Oh angkatan satu Kalau Dewi angkatan berapa? Aku angkatan kedua Oh berarti ada tuh Iya 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 Kalau bahasa Perancisnya itu unda undi Bener ya? Bener Unda undi Tapi dulu udah gak kenal aku Gak kenal aku dulu Kamu dia kayaknya orangnya introvert deh Iya emang aku introvert banget Oh introvert Kalau di jalan tuh ketemu Mbak gitu Padahal kita mah gak pernah ketemu Orang aku aja bilang terus Pernah kok Pernah kok Itu jamannya lagi hamil tuh Oh dia kuliah sambil-hamil ya Iya kuliah sambil-hamil Enggak kuliah sambil kerja Kuliah sambil-hamil Kuliah sambil kerja Orangnya kuliah sambil kerja Ini kuliah sambil hamil Lewat gitu Mbak gitu Kan Mbaknya catik banget ya kan Terus kagum-kagum Mbak gitu Lewat aja Eh emaknya buddha kan ya gitu Kayaknya tuh karena dulu Kalau misalnya Kayak gak tau ya Siapapun yang gak ngerti aku Itu pasti dikiranya tuh galak Padahal tuh Padahal emang iya Care banget kan Rute HPD Gak tau ya sekarang kenapa bisa Jadi besti juga gak Tahu alurnya itu gimana sih Sekarang jadi besti anda Kayak memaklumi kelakuan-kelakuan Antar kita gitu Soalnya kamu lebih parah dari dia Masih-masih ada yang lebih parah dari aku Bisa yang lebih parah Tapi kenapa bisa sampai akbara waktu itu Kalau Dewi dulu deh Dewi dulu Kenapa bisa sampai akbara Soalnya anda itu lebih Lebih apa namanya Lebih dekat dengan memori itu Gitu kalau dia tuh harus Aduh buka folder yang mana Oh iya gitu ya Oh iya gitu ya Iya kan Ngomong masih inget ya Mbak E Ngomong masih inget Processingnya itu Pakai SSD dan Kalau aku tuh Gak tau ceritanya gimana juga Oh mimpi kamu Iya Kayak tiba-tiba Kok saya sudah di akbara Ini kuliah apa gitu Yaudah ya tiba-tiba Besok udah kuliah aja Udah praktikus Udah lulus Eh beneran udah selesai kuliah gitu Yang serius dong anda Ini gimana sih Gimana ceritanya Bisa mendengar berita Ada kampus sekeren akbara Gitu loh Terus kamu tertarik Untuk masuk ke situ Itu taunya Itu dari om Om-om Ngeri ya dia mainnya Sama om-om Dari om-om Om-meo Sama om-ikis Kan channel om-nya banyak Jadi om-nya kita mainnya Juga pendidikan nih loh Gak cuman yang di belakang gitu Bener ya ini cerita serius loh Iya Iya kita dengerin Tanya dari om Terus Emang sebenernya tahun itu tuh Gak mau kuliah dulu gitu Terus Mau fokus berumah tanggal Iya Nyatanya gitu Terus sama ibuku disuruh Harus kuliah tahun itu juga Mau terserah mau jurusan apa Yang penting ada kegiatan Kegiatannya gitu Oh ibu kamu tau kalau kamu kabut? Iya Soalnya Tau banget Kalau aku cuman goleran-goleran Kayak kumbahan gitu ya Kelumbrak, kumbu Akhirnya dapet Ini kayak Apa namanya informasi Kalau masih ada kampus yang belum tutup pendaftaran kuliahnya gitu Yaudah akhirnya daftar aja Kayak Mending kuliah aja lah Namanya anak Menurut sama Ibu ya gitu kan Saya anaknya Patuh gitu Yaudah kuliah aja Berarti ada angkatan last minute dong Iya bener Eh Hari daftar itu hari terakhir Pendaftaran Hari pendaftaran Bener-bener terakhir Oh iya Tapi abis itu kita tetap bersyukur Karena kita bisa bertemu Berarti Pegangan tangan Takut dikira orang Perbuaan ya Ya itu Jadi Tuhan itu Mentak dengan sesuatu itu Pasti ada maksudnya Biar kalian berdua itu bisa bertemu Sekarang lebih kayak bersyukur aja Alhamdulillah Banyak bersyukur aja Alhamdulillah Keteman-temen yang seperti ini Gitu kan Alhamdulillah Saya ngesa ngedepi Sama-sama menghadapi Sebenarnya Sama-sama menghadapi Berarti kalau Dewi Daftarnya adalah Last minute Bener-bener last minute Apakah anda Golongan early bird Early bird Sepertinya Lipet ya Sangat-sangat early bird Karena Ya Angkatan pertama kan Angkatan pertama Berarti Letakan batu pertama dong Waktu itu Yang masang bata ya Perjubahan pertama kali Ikuti nempel Ini nama kampusnya Sama nempel itu Sama nempel Gimana ceritanya Kalau Dulu kan Sebelum cerita Cerita jauh dulu ya Jadi Dari Kuliah Selesai kuliah di Jogja Dulu kan Sebelum 2016 Adanya kan di satu ya Di pulau ke satu Setelah lulus Langsung ke Solo Udah kerja Empat tahun kali ya Empat tahun Terus 2016 2016 2016 itu Kerjanya di sini Kerjanya di sini Di Pamit Solo Terus 2016 Ada D3 Lah udah tuh Kita dipilih Maksudnya Beberapa Langsung di sekolahin dulu Ke D3 nya Jadi ya Mau tidak mau Kita harus Lanjutkan Seperti itu Iya Karena kan sekarang Undang-undangnya juga Minimal harus D3 Kan Nahkes kan Oke luar biasa Yang satu Early bird Yang satu Plus minat Ya sangat-sangat Kayaknya dia pre-sale Jadi plus minus Untuk kutub-untarnya Kutub Selatan Oh bener-bener Tapi gak apa-apa dong Berarti kan kamu saling melengkapi Iya Emang kita melengkapi Tapi tuh bener-bener Aku berdoanya Kan memang karena niatnya Enggak mau kuliah ya Berdoa kayak Ya Allah Jangan masuk kuliah deh Jangan terima gitu Tapi namanya Doa ibu yang paling man Doa ibuku yang kobul Terima Itu sama sih Jadi Gini deh Maksudnya 2016 itu Saya baru 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 pertama Newbie Sebagai pasangan Baru nikah Jadi sebenernya itu kayak Aduh aku jangan diterima deh Pokoknya aku gak mau kuliah dulu Gak mau kuliah dulu Yaudah kan Pokoknya kan itu ada tesnya ya Tak goblok-gobblok Eh Aduh Tak bodoh-bodohin aja deh Pokoknya aku Tapi ternyata ya Tetep Takdir berkatalah ya Iya kayak gitu Justru enak loh Kesempatan untuk Apa pendidikan lebih lanjut kan Maksudnya tuh Next step ya mungkin Oh maksudnya Keberikutnya Seperti itu Karena Anda Baru memulai kehidupan yang baru Iya Lagi menikmati Aduh Lagi Pokoknya Gini-gini banget gitu ya Oh baru gini-gini banget Gitu Tapi kan tadi Mbak Men cerita Dari Jogja Dewi dari mana Wih Dari tadi Bingung juga Aku bilangnya Oh iya Gimana Gimana ya Aku lahir di Di Seragen Tapi Terus merantau Aku diajak ibuku Sampai bapakku Merantau ke Riau Terus baru sekarang Stay di Solo Di Solo Kalau ke Riau dari umur berapa? Setahun Umur setahun Umur tahun kerja? Apa? Aku Aku dengernya Kamu kerja dari umur berapa? Umur setahun Setahun kerja apa? Pindah-pindahnya Pindah ke Riau Ibuku udah dari Belum sebelum nikah Udah merantau Terus Kokoknya setiap anaknya Mau apa? Ibuku hamilnya Mau lahir Terus Papar Asap Asap Tiap tahun Langkira banyak Oh tidak Tiap tahun Kamu beli masker babi itu loh Yang gini itu loh Bagus ya Masker babi ya Itu bilang ya Masker babi Iya Iya Dewi rantau Sama Rantau juga Lahir Besar Sebenernya di Jember ya Jember Jawa Timur Cuman Sekolah Pindah ke Jogja Sendiri waktu itu? Iya Sendiri Iya Kali sendiri Enggak Oh orang tua Keluarga Pindah ke Jogja Terus sampai kuliah Dan sebagainya Setelah lulus kuliah Baru ke sini Ke Solo Di Solo dari 2012 2012 Berarti sekarang udah hampir 11 tahun Kamu di Solo Udah hampir berapa tahun? Berapa ya? Tahun 2017 2017 Enak gak? Enak Enak Apa enaknya? Ya enak aja Kayak gak tau ya Kayak ada nyaman itu gak bisa diungkapin loh Kalau Mbak Mel itu punya alasan Kenapa enak di Solo? Kenapa saya menemukan jodohnya di Solo? Alasanmu tuh apa? Kamu berkata enak Menemukan jodohnya di Solo Yaudah saya berarti menanti jodoh saya di Solo juga Oh gitu Maksudnya Berarti bagi orang Solo saya tunggu ya Oh Mohon daftar mas Kadipiro Kadipiro Panggilan 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 kepada warga Kadipiro Banjarsari Harap merapat Mahasiswa Unisri Dan sekitarnya? Enggak maksudnya Bisa ke kosnya dia Iya Bisa, bisa, bisa Bisa kan? Bisa Jadi jangan promosi dong Piiip Kenapa suka di Solo? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Anda siap-siap bertanya Anda siap-siap apa ya? Apa ya? Apa ya? Kalau misalnya di Solo tuh Kalau buat aku pribadi Awal 2012 kesini tuh kayak Solo kan banyak banget Kayak pohon ya Hampir semuanya kayaknya Kalau misalnya dilihat dari atas tuh Solo tuh tukutup Sama pohon Pohon gitu loh Enak gitu Enak aja Terus kan biaya hidup murah gitu loh Ya Hampir sebenarnya 11-12 kayak di Jogja sih ya Cuman Kalau Gak tau kenapa Kalau disini tuh Dulu awal kesini tuh kayak Apa-apa Ini apaan sih? Kok nasi kucing gitu loh Di Jogja tuh aku jarang ketemu Itu gitu Jarang ketemu angkeringan tuh jarang banget Disini kan kita Keangkeringan Kehe gitu kan ya Makan 10 ribu aja udah Udah kenyang Mau pilih berapa macam tuh ada Saya 15 ribu Ya maksudnya tuh di tahun 2012 Eh Tahun 2012 Zaman gorengan masih seribu dapet tiga Iya bisa 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 Jadi kan kayak murah Ya sebenarnya Mau irit Mau murah apa enggak kan tergantung Pribadi masing-masing ya Tapi ya terjangkau Terjangkau Jadi enak kan Biar hidup di Solo kan Kamu 10 ribu aja bisa kenyang Binget banget Terus orangnya tuh kayak lembut-lembut gitu loh Makasih Matanung Tapi aku juga 6 tahun disini juga gak jadi lembut gitu gimana Iya sama aja sih Karena ya kita udah gawan gitu loh Kamu udah gawan Aku ada yang mikir dulu awal-awal Kayaknya aku bisa deh suatu saat aku berubah jadi Orang-orang Solo yang bener-bener lembut gitu kan ngomongnya Kalau kamu gak lembut Lelembut Terus gawan ada ya Terus gawan Terus karakter Kamu bilang Karakter Kompeten tangguh berkarakter Apa itu? Apa itu? Cakrak barah Mbaknya kok lebih tau nih Saya pake orang dalamnya Pengetahuan Tidak ke stilu doang orang dalamnya Itu Kan kami maksudnya alumni gitu kan Alumni aja kadang lupa-lupa Menyebutin loh Layal-lupa menyebutin Belayal dari Orang keluar kok udah tau gitu Layal dari kalian semua kan Kita kadang kalau hangout gitu Kita suka bahasnya cakrak barah gitu Cakrak barah Gak pernah Gak pernah Kita main ya Saya tau dari orang dalam Sudah di training sama orang dalam Cakrak barah Makasih dong sama orangnya 7 bulan Eh Aku gak apa sih dong Pintung Sasi di training Besok lagi ya? Enggak Cukup aja Terus gitu aja Apa namanya? Remedy Oh remedy ya Aduh Saya kan alumni Alumni Suatu saat saya bisa reuni Oh Oke Aduh yang nama saya itu reuni sebenarnya Bisa tunggu reuninya ya Oke Tapi kan ini Mbak Mel waktu masuk berarti udah kerja kan? Udah Udah kerja dulu Terus lanjut ke D3 itu Lanjut ke D3 Pokoknya tiba-tiba masuk Tiba-tiba selesai aja Cuman tetap Tangguh Kompeten tangguh berkarakter Kenapa lho mbaknya? Wuuu Anak ini Oke Sulit gak Melewati masa-masa itu Ya kerja Ya kuliah Ya mencintaimu bareng Aduh kalau bisa sambat Saya sambat Ya Allah ya Allah ya Allah Kayak gitu loh Enggak Tapi Dijalanin aja sih Karena tau-tau aja udah lulus gitu aja Tau-tau lulus gitu ya Tetep Bareng sama temen-temen yang Ya Ada yang Wissudah baru hamil gak sih? Enggak ya? Enggak Udah lahir Udah satu tahun Oh udah satu tahun Jadi Yang Wissudah ibunya Yang dirubung anaknya Oh iya Kayaknya lebih imutan anaknya gitu Padahal sebenarnya kan hidup ya Berarti kan itu Kopiannya Mini-mi 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 Berarti sebenarnya sulit Kalau bisa berkata Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Iya Tapi kan ya semuanya Dijalanin Karena kan Ya namanya lagi fase kayak gitu ya Alhamdulillah lulus kan? Lulus Namanya juga udah Udah Approve gitu loh Oh Approve yoi Kompeten Tangguh berkarakter Kalau Dewi Tidak usah diragukan pokoknya Kalau Dewi Kenapa tuh? Kamu waktu kuliah Nyambi Nyambi apa gitu enggak? Bilang bukan Nyambi apa gitu enggak? Bilang Udah jujur aja Gak percaya soalnya mbak Kerja Eh kerja main Kuliah main Kuliah main aja Oh gitu Dia enggak ada sebenarnya Apa? Jadi kompor Oh tugasnya dia gitu ya Bikin meleduk Iya banget itu Karena yang berkesan itu gitu loh Soalnya saya suka bikin orang emosi Enggak bisa tuh liat-liat orang-orang Coba kamu survei Kamu survei gitu kan Ke banyak orang gitu Dewi dulu waktu kuliah gimana Semua sepakat Semuanya sepakat ya Semua sepakat Anda ini suka bikin unar gitu Sebenernya Kalau aku tuh Enggak begitu tahu ya Dating kan Coba ngerti aja Orang-orang ini Oh ini yang Yang suka ribut tuh ini Tapi rata-rata Dia itu penggepul Nggepulin gosip dia Tapi rata-rata orang Kalau baru pertama kali Lihat aku tuh kayak Eh anaknya pendiem banget ya Gitu Kayak ah Tau aslinya kayak Astagfirullah 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 Jawab Kamu lulus enggak? Eh lulus enggak Setelah lulus Kamu sulit enggak cari kerja Enggak Alhamdulillah enggak Alhamdulillah enggak Karena Waktu masih jaman kuliah aja Itu aku juga udah ini Udah Ditawarin ya Udah mulai kerja juga Ikut-ikut on call Mobil unit di PMI Gitu Jadi Enggak gabet-gabet banget lah Hidupku gitu Berarti kamu selama kuliah Menghasilkan duit Oh alhamdulillah Sombong banget ya Enggak soalnya Aku beneran Beneran jadi orang tuh Enggak bisa diem mbak Gabet gitu loh Kalau enggak kuliah Ya ngapain ya Yaudah kerja aja gitu Itu Cari relasi lah Cari relasi Cari muka Yang lain Yang lain kerja kan cari uang Harusnya kalau kamu bilang dari kemarin kayak gitu Bisa kamu cari relasi Yang lainnya Buat yang lain aja Uangnya buat yang lain Ya saya juga butuh uang Tapi keren ya Maksudnya kan Kalau basically Kalau saya kan karena udah kerja ya Jadi kayak enggak Enggak kesulitan untuk cari kerja lagi Maksudnya kayak gitu Cuma kayak Dewi Yang notabene-nya dia Belum lulus tapi udah kayak kerja gitu Udah Udah ini udah Udah bisa dapet duit Udah bisa dapet duit Iya makannya kan Terus udah Ya walaupun belum jadi karyawannya PMI Maksudnya kan udah Ya at least kamu sudah punya penghasilan sendiri Gitu kan udah enak gitu loh Terus ya alhamdulillahnya gak lama dari itu udah lulus Terus masih ikut on call Terus baru dapet panggilan Diterima di PMI Gitu Oh gitu Keren banget Wih Akhirnya temanku bisa aku banggakan Padahal kalau denger cerita-cerita aku dulu kuliah tuh kayak Ya pantas ya Gaknya kayak gitu gitu ya Aduh ini kayaknya gak bisa nih Gak bisa Gak bisa nih Gak bisa Tapi ternyata dia mampu membuktikan Mampu banget Kalau Dia tangguh banget Pegangan lagi Tau kan yang agresif itu siapa sebenernya Tapi sekarang kalian semua sudah bekerja di PMI Iya Di bagian pengolahan darah sama bagian komponen Kebalik Sama itu komponen sama pengolahan sama dong Oh sama ya Pengujian darah Pengujian Sama pengolahan darah Oh gitu Gimana Aduh Kayaknya ini Ini udah terlalu siang dan belum makan emang Saya membawakan akbar ini saya jadi akbarisme Kan sudah bekerja semuanya Iya kan Di PMI Solo kerjanya Otomatis kerjaan kalian itu kan Memastikan darah yang keluar itu harus Bermutu Iya kan Harus bermutu baik Harus layak untuk dikeluarkan Dan bisa dipakai oleh pasien gitu Gimana caranya Dari awal dulu ya Pengolahan darah kan Awalnya kan Kalau sesuai alur pengolahan darah Gimana cara Dewi ini memastikan bahwa Oke darahnya ini sangat bermutu teman-teman Jadi bisa dipakai gitu Sebenernya Gak dari pengolahannya ya Dari awal aja Mulai rekrutmen donor Terus dari seleksinya Seleksi donornya itu Terus dari Cara pengambilannya Terus selanjut lagi nanti Di pengolahan Terus secara penyimpanannya Sampai nanti Darah itu keluar Sampai ke pasien itu ya Bener-bener harus kita jaga Mutunya gitu Ya semua Apa namanya Sesuai SOP-nya lah Kalau kita Apa Cara mengolah darahnya Yang penting sesuai SOP gitu Terus juga Apa ya Tau lah ilmu-ilmunya Cara Memperlakukan daerah yang benar itu gimana Namanya kita mau Ini ya Mau ngasih Yang terbaik buat pasien Kenapa enggak Ya yang harus yang bagus dong Iya bener-bener Karena kan kalau kuliah di Akbara Juga diajarin itu semua kan Gimana cara mengolah darah Terus Memisah-misahkan komponennya Pokoknya dari awal Gimana cara dapet darah Sampai Darah itu Diberikan ke pasien Itu semua dapet di Akbara Keren banget Berarti sekarang 100% diaplikasikan dong Oh iya Yoi Ada bodohnya juga Soalnya Dari Dari selain Knowledge Skill Sebagainya itu kan Kita punya karakter Oh iya Karakter itu tetap Bener-bener karakter itu Harus tetap dapet ya Makanya kita Kita tuh kayak Ngobrolin Ngobrolin karakter Karate bolos terus Malu ente Maaf 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 peminah Tapi Ya dari semua Kita bisa Lihat Tangguhnya Pakohnya Kita Berdedikasi Kualitas Tadi saya udah Ngobrol sama Dewi Cara dia memastikan Darahnya Kualitas Kalau dari Mbak Mel Gimana Karena kan pengujian darah nih Darah kan harus diuji Ayo Satu tambah satu berapa Ayo Kalau di pengujian itu Kita periksanya Darahnya ini kan diperiksa Screening penyakitnya Ya Ya yang multidenya itu tadi Jadi Kalau misalnya di Indonesia sendiri Empat parameter ya Kayak biasa Ada HBS AG Hepatitis C Hepatitis C Kemudian Sifilis Sama HIV Jadi kok Hepatitis C Hepatitis C Hepatitis B Hepatitis C Oh iya aku bilang gitu ya Iya maksudnya Ini loh ngomong curung Ngomongnya tuh kayak Oh Ini kayak hebat juang gitu Banyak gitu Jangan di komen-komen Saya meluruskan Memahaman publik Oh iya oke Maksudnya Hepatitis B Hepatitis C Sifilis Sama HIV Ya sama Kalau misalnya disitu Kita ngerjain Yang namanya Konfirmasi golongan darah Dan Antibodis screeningnya Si pendonor Kayak gitu Ya itu semua juga Salah satu tahapan Untuk mencapai Menjaga mutu Atau kualitas darah itu Karena memastikan bahwa Darahnya ini aman dari HIV Aman dari Sifilis Dan Hepatitis B Dan C Iya Oke Jadi Dipastikan Pasien itu Tidak akan tertular Empat parameter penyakit tersebut Keren gak sayang Berarti ilmu itu semua juga didapat dari Waktu kuliah Iya Karena kan maksudnya Kompetensinya kita kan itu Jadi fokusnya ya Ke itu gitu Kita dapat Apa yang kita dapat disana Ya yang kita Yang bisa kita Kita apa sih namanya Kita Lakukan di Lakukan di Pekerjaan kita gitu Karena kompetensi kita disitu Berarti ini sangat kompeten dong Ya harus kompeten Oh iya Harus Harus Maksudnya itu Karena Kalau misalnya Habis lulus itu Kita gak cuman Serta-merta lulus doang Gitu Kita harus Kompeten Ada legalnya Oh oke 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 Berarti SDM yang mumpuni ini Harus didukung dengan Teknologi-teknologi saat ini Setuju gak? Setuju banget Setuju Setuju ya Pernah-pernah Itu gak Pernah Di fase Cek yang masih Konvensional ya gak? Maksudnya alatnya yang masih manual gitu Masih Kalau Dewi Kalau saya masih Kalau Dewi gak sih Pernah Ada-ada perbedaannya gak? Ada Disitu dulu Bisa kayak yang Aduh tenaga semua nih Kayak gitu Kalau sekarangnya lebih ke Tinggal semua Tinggal sentuh doang Cuman tinggal upgrade ilmu aja Kayak gitu Terus Upgrade skill kita Kayak gitu sih Tapi apakah alat-alat Yang kita pakai itu Udah dipakai semua Sama PMI Indonesia Belum Gak tau ya Gak belum Gak tau Tergantung Ininya masing-masing Tergantung PMI-nya masing-masing ya Apakah mau menggunakan Alat itu Atau tidak gitu ya Tapi kalau misalnya Kita kan Karena Permintanya juga Minta-minta Jadi harus didukung Sama peralatan Berarti biar efisien juga ya Dari waktunya ya Menggunakan alat yang Kapasitasnya jelas Lebih besar Saya bayangin Kalau kita Sampai sekarang Masih pakai manual ya Dia lengannya mungkin Sudah gede Oh berotot Sudah berotot semua Saya ketuk-ketuk Darah Mas sama Sama kayak sekarang Kerja itu sama Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hanya lebih ringan Bebannya berkurang Kalau dulu mungkin Darahnya keluar Sepuluh Tapi ya Allah Ya Allah Alatnya masih manual Sekarang darah keluar 300 gitu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini kok gak berarti Luar biasa Berarti Akhirnya Terbantu dengan Alat-alat yang Sekarang sudah sangat-sangat Lebih efisien Lebih canggih Jadinya bisa lebih Efisien Oke Ngobrol soal teknisi Pelayan darah Ada perkumpulannya kan Ada organisasinya kan Ada gak sih Ada loh kita mau Ada kan Kalau misalnya kita gak ada Kita gak bisa berkumpul Oh iya Kan gak Namanya perkumpulan Kita gak ada Namanya Kita jadi kayak Salah arah gitu Iya Gak ada tempat jalan gitu ya Gak ada titik kumpulnya Susah dong Oke Gak bisa sendiri Gak bisa sendiri soalnya Coba apa namanya Namanya PT PDI PT PDI Apa tuh PT PDI Apa tuh Aduh 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 Perkumpulan Perkumpulan teknisi Pelayanan darah Indonesia Oke Gimana lancar gak Lancar gak Lancar dong Tolong Kayaknya Dibalik layar udah Nggak paling duluan Pak Mas Ruri bisa Bisa dong Pak Mas Ruri Iya kan Iya betul Emang ada agenda Apa ya Emang ada agenda Ada dong Eh ada Ada Kita ada Yang kita besar Besar banget kita Oh gitu Berarti kita harus wajib Promosi dong Iya Langsung dong Makanya saya tanya Kan saya sebenarnya udah tau Tapi kan Maksudnya Kayak Maksudnya tuh PT PD itu apa Gitu loh Ya kan tadi Oh iya Kan udah dijelaskan Iya Gimana sih Ada podcastnya Pak Cahaya Tembus sampai ratusan viewers Kita harus Aku nonton loh Aku nonton Oke bagus Kan kita buat support Untuk Membantu Gria Betul Kita harus nonton Sampai akhir No skip ya Nanti ini jangan di skip Oke Tonton Makanya agendamu apa Iya ini ya Ayo ndok Oke masyarakat seluruh Indonesia Khususnya buat ya Jurusan teknologi bank darah Yang bekerja di teknologi bank darah Saya kasih info Teknologi bank darah Kami dari DPC Soloraya Itu akan melakukan webinar nasional Dengan tema Pengaruh kualitas teknisi pelayanan darah Terhadap mutu produk Wow Dan dengan Pembicara yang Masya Allah Dengan Siapa 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 Sepil dong Yang sudah Ini ya Sesuai sama bidangnya Sudah kompeten banget Sudah kompeten di bidangnya Ya itu ada Dokter 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 Teguh Triono MKS SPPK Oke Terus juga ada Pak Mas Muhammad Cahyo Aprianto Pak Mas Pak Mas Pak Mas Ya Maklum aja lah Terus juga ada Pak Mas Huri MKS Oke Itu udah Pembicaranya Itu kayaknya udah expert ya Kalau masalah Pelayanan darah gitu Menghasilkan darah yang bermutu Beliau ini ahlinya Betul Iya kan Beliau ahlinya Just for information Kalau Router Teguh Itu dosen saya dulu di Jogja Dosen Luar biasa Luar biasa Makanya Ini kan kayak mutu kan Mutu Kayak kualitas dari SDM-nya Kemudian apanya kan kita bahas Jangan lupa Pokoknya ikut Kalau misalnya mau tau Gimana Buat menjaga kualitas darah yang bakal kita kasihin ke pasien Harus ikut seminar ini Anda promosi dong Moderatornya saya Oh iya Dispil dulu dong Moderatornya cantik Say Biar semangat gitu Kenapa sebenarnya Gak usah disebutin moderator Nanti Moderatornya ini mah Kayak gitu nanti gimana Enggak Gua moderatornya ini Oke daftar gitu Harusnya ya Sekarang untuk sekarang Udah berapa Sekarang berapa pesertanya Alhamdulillah udah 250-an Wow Teman-teman cepat amankan Amankan Slotnya ya Pokoknya harus cepat daftar Maksudnya dengan Hanya Dapatnya 2 SKP kan Dengan Segitu tuh Dengan harga Dengan harga Kalau yang umum itu 50 ribu Terus kalau yang mahasiswa Kita diskon Jadi 25 ribu Oh diskon 50% ya Untuk mahasiswa ya Ayo Segera amankan slot Ini lumayan 2 SKP Buat perpanjangan STR ya Terus sekali Sebenernya kalau misalnya SKP kan Oke berlaku buat yang Yang kerja ya Cuman loh kalau mahasiswa apa Mahhasiswa itu penting banget Knowledge-nya ini Bener-bener Aduh Dokter Teguh soalnya Dokter Teguh coy Ada Pak Cahyo coy Nanti kalian lulus itu Terusannya Pak Cahyuhnya sama Beliau beliau Iya Sekarang Ini dulu Mencoba perkenalan dulu Sama Pak Cahyo gitu Oh pokoknya kalau Besok saya lulus Saya harus nyari Pak Cahyo Sama Pak Mas Huri nih Seperti itu Oke Luar biasa Itu agenda terdekatnya ya Ayo jadi Buat teman-teman semuanya Yang bekerja di Bagian teknisi pelayanan darah Segera daftarkan diri Anda Karena ini Seat terbatas Kalau mau tanya-tanya juga Itu Boleh Aduh Kontaknya Kontaknya dong Informasi selengkapnya Ada di Instagramnya PMI Surakarta Ya teman-teman Di Instagramnya Akbara juga kayaknya sudah upload Oh sudah ya Ya ada di Instagramnya Akbara Betul? Ihambilan Ada akbara.surakarta Kalau PMI, PMI Surakarta Betul ya teman-teman Oke Tinggal 5 hari aja Tinggal 5 hari lagi Karena pelaksanaannya tanggal 17 Hari Sabtu besok Kita close-nya tanggal 16 ya Iya betul Pendaftaran terakhirnya tanggal 16 Jadi pastikan Anda sudah mendaftar Untuk mendapatkan 2 SKP Itu harus banget sih Itu worth of money Karena murah banget termasuknya Termasuk murah Karena kalau misalnya 2 SKP Biasanya lebih dari 100 Biasanya 100 untuk mahasiswa Apalagi kalau dulu kan masih zamannya offline ya Sekarang kan Oke sudah Sudah selesai Oke siap Ini kalau saya maju Kan Anda bisa selesai-selesai Iya betul Karena nggak ada habis-habisnya Iya bener Oke Jadi gitu dulu Untuk semua teman-teman Teknis penelan darah Jangan lupa ikut seminar yang diadakan Webinar Sorry Webinar yang diadakan oleh PT. PDI Cabang Solo Cabang Solo Raya Padaftaranya Informasi lebih lanjut Bisa dilihat di flyer yang sudah di-upload Di Instagram PMI Syarakat Oke gitu aja podcast hari ini Besok kita bahas yang lebih Boom lagi Apa? Ya nggak tahu Tunggu dulu dah Kesusu banget Kayaknya seneng banget ya mbaknya Datingin kita gitu loh Kan jadi penasaran gitu Cinta banget ya Nggak Besok ganti aja Cua kali loh ini loh Oke Gitu dulu aja Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dedeh Bye Bye